Polisi masih terus lakukan penyelidikan kasus penipuan penerimaan CPNS di Lamongan. Sementara pihak pemerintah daerah setempat ancam akan berhentikan tidak hormat Oknum PNS yang lakukan penipuan. 11 September kemarin jajaran Polis Lamongan ungkap kasus penipuan penerimaan CPNS. Dua tersangka yakni Sukander dan Wafi Misanti diamankan. Polisi pun kini terus lakukan penyelidikan. Apalagi jumlah korban yang melapor ke polisi bertambah menjadi dua orang. Kita kembangkan sejauh mana pelaku ini membuat jaringan maupun modus daripada penipuan ini. Jadi kita masih dalam tahap penyelidikan. Belum sementara, belum sementara masih dua yang kemarin KDR dengan WM. Dan kita coba gali lagi dari keterangan saksi yang lain, yang baru ini. Sehingga nanti mungkin kita bisa kembangkan lagi kepada pelaku-pelaku lainnya. Sementara itu, PMK Pelamongan ancam berhentikan dengan tidak hormat Oknum PNS yang menjadi tersangka penipuan penerimaan CPNS. Oknum-oknum PNS yang lain, tentu kami akan segera melakukan tindakan. Kasus penipuan penerimaan CPNS di Lamongan ini mencuat setelah salah satu korban melapor ke polisi. Korban mengaku dijanjikan menjadi PNS dengan membayar uang sebesar 130 juta rupiah. Tim Liputan melaporkan untuk NET.